Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini 5 Desember 2016 selamat datang di kanal youtube belajargenu slash linux kita masuk ke video nomor 31 kali ini kita akan kembali membahas pembicaraan tentang ubuntu cara menggunakan ubuntu secara umum video ini ditujukan bagi mereka yang baru termasuk mereka yang migrasi dianggap saya anggap anda belum kenal nautilus saya anggap anda kenalnya windows explorer di windows saya akan perkenalkan nautilus yakni file manager di ubuntu mulai sekarang ya video ke 31 mengenal nautilus file manager di ubuntu pertama kita langsung masuk pelajaran pertama yang mana itu nautilus ini anggaplah tampilan ubuntu ini yang mana ikon nautilus ini lho ikon nautilus namanya sekarang dia disebut files files atau kita buka menu tekan tombol windows kemudian ketik nautilus nautilus maka yang ditampil adalah logonya files atau ini caranya kita buka bisa klik nautilus nya atau kita tutup atau kita buka dari menu kita cari nautilus klik tombol files file ya dia terbuka jendelanya seperti ini tutup atau tahan tombol windows nanti di launcher ini muncul angka-angka nautilus nomor berapa nomor 1 ya windows tahan tekan tombol 1 ya seperti itu caranya kita tahu nautilus buka help kemudian about namanya files ini versinya sekarang ya saya buka ubuntu saya ubuntu 16.04 ini versi nautilus nya 3.14.3 ini nama baru files ini nama baru sejak dulu namanya adalah nautilus kita jalankan lewat konsol buka terminal ctrl alt t nautilus kita enter ya nautilus lagi yang terbuka ya nautilus ya kita matikan oke ini nautilus nya ya dimana posisinya anda bisa jalankan lewat gui seperti ini menu atau dari launcher atau dari ctrl alt t ya dari terminal terminalnya oke yang kedua sekarang apa fungsi nautilus windows jika anda pernah tahu yang namanya windows explorer windows explorer itu ya sama kategorinya file manager tapi di windows ya windows explorer gunanya apa gunanya untuk browsing tapi yang di browse itu bukan web bukan internet yang di browse adalah file dan directory alias folder di dalam sistem anda sendiri fungsi nautilus adalah untuk browsing folder dan files di dalam sistem ya itu fungsinya nautilus sama dengan file manager bedanya windows explorer itu adanya di windows sedangkan di nautilus ini kita pakai ubuntu kan karena itu nautilus adanya di ubuntu gitu ya sekarang kita jalankan nautilus kita masuk ke pelajaran ini ketika contoh mengarungi file dan folders file berkas folders ini directory ya ini kita sekali buka nautilus sekali kita buka nautilus coba kecilkan jendelanya klik dua kali saya berbesar kita akan melihat home home ini loh home kita tutup ya saya tutup saya jalankan lagi yang pertama directory pertama folder pertama yang kita saksikan adalah home your personal folder ya ini home milik user saya ini user saya ini username saya ya jadi apabila di dalam komputer ini terdapat banyak user misalnya dalam satu komputer ada tiga user anda anak anda dan istri anda misalkan berarti di dalam directory slash home itu nanti ada username anda kalau disini ada username istri anda maka disini ada folder punya istri anda disini ada folder punya punya akun anak anda seperti itu sekali anda buka nautilus yang terbuka adalah home dari username anda saya tutup dulu saya tunjukkan saya mau jadi root ya ini username saya sebelumnya ini username saya sekarang root ya saya jalankan nautilus ya lihat isinya beda padahal sama-sama home kenapa karena usernya beda ini user apa ini root posisinya dimana lihat ada di slash root kalau yang tadi punya anda yang tadi adanya disini home ini ada ini sedangkan punya root itu ada disini home nya root ada disini beda beda kelas beda kekuasaan ya saya tutup saya matikan ya jadi contohnya beda user beda home sekali anda buka gini yang anda buka adalah home ini harus dipahami dulu yang dibuka adalah home ya sudah sekarang gimana caranya mengarungi isi komputer yang diarungi itu secara umum terbagi dua disini saya tulis disini terbagi dua terbagi dua home sendiri sistem sendiri ini kayak windows di windows itu ada my document ada folder users ya itu satu bagian sedangkan di luar itu ada program files directory windows system 32 ya sistem 32 itu dua hal ini sama aja home sendiri sistem juga sendiri saya akan lakukan itu disini coba mengarungi home saya harungi home home itu ada berapa aja ada desktop balik documents balik downloads balik ini gak ini ini skin sendiri music balik lagi home pictures ini gambar gambar picture kebetulan lagi baru saya install jadi isinya kosong gak ada isinya ini juga saya bikin sendiri gak termasuk ini ya template ini juga kosong terserah ini boleh diisi apapun gak ada aturan terus videos ini video-video saya yang saya rekam ini ya gitu terus di dalam home itu ada banyak files yang tidak terlihat walaupun ini ini file buatan saya sendiri ini gak perlu dipikirkan yang penting anda tahu dulu ini di dalam apa home ada home di dalam home ini ada desktop documents download music pictures dan videos nah gitu ya home nah terserah perkara anda bikin folder baru di home ya terserah anda kayak gini ya folder baru ya gitu sekarang ini yang home ya sendiri sistem sendiri gimana cara mengarungi yang sistem kan gak kelihatan disini nah nih nautilus itu nautilus ini program ini file manager kita dibikin untuk simple seterhana kalau boleh dibilang mirip dengan finder di macOS 10 simple tampilannya sangat tersimpelkan sehingga disini gak ada pilihan pilihan pohon directory seperti di windows ada program files ada apa my documents ada windows sistem seperti itu kayak di windows gitu gak ada disini gak kelihatan ya ini nautilus versi baru seperti ini memang cuma kalau kita pengen akses gimana caranya gini kita lihat disini ada gak yang namanya computer ada inilah yang namanya sistem kita file sistem kita directory nya kayak gini jadi isinya ubuntu kita itu ya ini folder ini 1234567 kali 3 21 21 folder ini kita lihat ini dimana sih home kita home kita itu adanya di ini bukan 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 nah ini home nah ini username saya saya buka hasilnya juga sama dengan yang tadi ketemunya sama jadi gimana caranya mengakses home sendiri sistem sendiri gimana kita mengakses directory kita cari di bagian panel sebelah kiri ini mana yang namanya computer ini klik dia akan menayangkan directory root ini tanda slash disini nah ini ini root namanya slash ini disebutnya root root directory jadi ini partisi ubuntu kita isinya itu ini kayak di windows ini bagaikan c partisi c titik 2 home kita disini itu caranya mengarungi directory dalam sistem secara umum gitu untuk membuka membuka folder itu klik dua kali di ubuntu gitu peraturannya klik dua kali untuk menjalankan file juga klik dua kali jadi tidak oh maaf tidak seperti di kde kalau kita pakai kubuntu misalkan kliknya satu kali gitu jadi ini sementara hilang oh maaf maaf sini home sendiri sistem sendiri ya oke simpan home sendiri sistem sendiri udah begini aja untuk mengarungi file dan folder sini sudah ya sekarang kita masuk ke cara membuka file dan folder seperti saya belum tadi caranya membuka folder klik dua kali kayak di windows sama cuma kalau anda pakai kubuntu huruf K pakai kde jadi kayak opensusee fedora kde slackware kde itu semuanya satu klik ini dua klik ini yang paling mirip yang ini dalam soal itu untuk menjalankan file juga klik dua kali kayak gini klik dua kali ini juga ini klik dua kali untuk yang ini klik dua kali juga kayak gitu untuk mengeksekusi folder membuka folder itu klik dua kali untuk menjalankan file ini kayak gini klik dua kali juga buka pdf juga klik dua kali gitu semuanya klik dua kali setiap file ya itu untuk cara membuka file dan folder ini sama sekarang saya kasih contoh yang berapa ini 1 2 3 4 5 multitub multitub itu kayak verfox kita buka firefox coba di dalam firefox kita bisa multitub multitub itu apa ini loh klik tanda tambah dia bisa buka tab baru seperti ini tab baru ya tab baru tab baru bisa multitub masing-masing tab ini bisa beda-beda halamannya misalkan misalkan kita disini buka gogel disini buka yahoo disini kita buka youtube misalkan disini kita buka bengkel ubuntu misalkan bisa seperti itu itu multitub namanya nah apakah nautilus bisa multitub jawabannya bisa tekan ctrl t ctrl t kita bisa beda-bedakan folder ya kayak gini beda ya sama seperti firefox tadi caranya kalau kita nggak bisa ctrl t disini file newtab file newtab yang disini pun ada yang namanya shortcutnya newtab disebelah sini ada ctrl t kita diberitahu disini gitu ya itu aja untuk multitub bingnya multitub nya oke sudah sorting ini penting sorting kita cek home aja ini acak-acakan gimana kita sorting kita sortir ini semua mengikuti pola tertentu misal view kita cocokkan by yang paling saya seneng yang modification date kemudian view reverse order yang paling baru ada di atas paling baru ada di atas yang semakin kebawah semakin lawas itu jelas yang paling anyar kita kerjakan yang mana yang ini sama direktor yang paling baru paling baru di edit yang ini karena ini video saya yang sedang saya rekam ini itu oke itu ya caranya sorting ini sorting itu punya dua macam wajah wajah pertama adalah wajah ikon 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 yang bentuknya panjang kali lebar seperti ini seperti tembok sekarang gimana kalau bentuknya itu memanjang seperti daftar kayak gini caranya gantinya gini ini daftar ini list model daftar seperti ini cara sortingnya kita kita lihat bagian headernya ini atas ini ada kayak tabel kita ini kayak tabel ini bagian atasnya nama sortir berdasarkan nama yang ini menghadap ke atas yang ini menghadap ke bawah V duluan habis itu yang paling bawah yang mendekati A ini Z ini A kalau ini saya balik ini A ini Z terus saya ganti saya sorting sortir berdasarkan size ukuran klik semakin ke bawah semakin gede ukurannya kemudian semakin ke atas semakin kecil saya balik klik lagi semakin ke atas ini semakin gede semakin ke bawah semakin kecil 0 tipe kita bisa sortir berdasarkan tipe tipe ada folder sendiri terus dokumen sendiri program sendiri terus text biasa sendiri video sendiri gitu modified seperti tadi waktu berdasarkan waktu yang saya paling seneng sortir yang paling baru ada di atas ini yang paling efisien untuk saya kebanyakan pengguna juga kayak gitu karena bisa melakukan hal yang sama bisa dibolak balik kita bisa kembalikan lagi ke bentuk yang ikon tadi ini seperti tembok tadi juga yang ini detail itu caranya sortir melakukan sorting sekarang contoh pengaturan tampilan size ini kan ketok tapi defaultnya enggak kayak gini saya cek dulu ini defaultnya nautilus kalau Anda baru install hal itu kayak gini enggak kelihatan apa namanya sebentar sebentar kayak gini enggak kelihatan ukuran setiap file enggak kelihatan ukuran setiap berkas ini enggak kelihatan sedangkan pengguna itu biasanya butuh file saya ukurannya berapa saya pengen dalam satu kali lihat bisa ketahuan kalau kita pakai defaultnya nautilus enggak kelihatan gimana caranya harus kita atur edit preference kemudian display icon captions ini kita ganti yang paling atas sendiri ini ganti size kalau ukurannya terlalu kecil enggak kelihatan dia super besar ditekan tombol control teka lalu scroll scroll ke atas scroll ke atas nanti kelihatan nah ini ukurannya ukurannya 8 kilobit ada yang 45 megabit ini 49 ada yang 60 bytes juga ya seperti itu kelihatan oke itu perkenalan singkatnya nautilus saya tambah pelajarannya menayangkan url url 4 di sistem kita itu cara kerjanya itu pakai slash kayak di internet di internet kayak gini http titik 2 slash slash misalkan bengkel ubuntu dot org slash ya misalnya alaman slash saya seperti ini sama di ubuntu juga gitu karena standarnya sama tapi gimana dimana kita bisa melihat alamat tersebut ya gak kelihatan disini caranya ya eee kalau disini mungkin gak kelihatan iya gak kelihatan oh ini loh enter location caranya ctrl l kita bisa melihat disini alamat directory kita slash usr enter kita bisa langsung pindah ke usr ini saya kasih contoh ctrl l tekan ketik slash kita tekan enter coba sih kita pindah ke usr apakah hasilnya sama usr ya ini coba kita bandingkan ctrl l slash usr apakah sama isinya iya isinya sama karena tempatnya memang itu sama gitu caranya jadi kalau kita mau cepat ya ctrl l ingin pindah usr share slash icons slash tekan enter kita langsung pindah ke directory icons yang disini kita bisa melihat icons yang dipakai oleh ubuntu misalkan ini ya ini cuma sedikit ini aja high color ya icon-icon disini kita bisa tahu alamatnya tekan tombol kita bisa copy ini ctrl c atau klik kanan copy kita bisa paste misalkan ke library office atau disini paste ctrl ctrl v atau klik kanan paste kayak gitu ya itu caranya daripada misalkan anda ngetik manual misalkan saya tekan ctrl l tekan escape ya kembali ke model breadcrum istilah mac nya breadcrum breadcrum ya kayak gini anda kan kalau kayak gini harus ngetik manual slash usr slash share slash icons slash icolor slash 48x48 slash rps case kalau terlalu lama anda bisa ctrl l ctrl c dan langsung paste disini paste gitu ya untuk menggunakan url part apalagi ya ya menggunakan trash juga ini trash ini saya tambahkan ya menggunakan trash bin ini sebenarnya gak terlalu perlu saya tunjukkan contoh saya bikin file disini saya .txt saya hapus hapusnya tekan tombol delete gak usah pakai yang lain delete aja otomatis dia hilang hilangnya kemana hilangnya kesini loh trash dia langsung masuk kesini ini seperti recycle bin di windows sama dengan recycle bin jadi kalau kita pengen langsung hapus saya bikin lagi coba dia .dxt ingin langsung hapus shift tekan tombol shift tahan del nanti dia akan menayangkan sebuah dialog apakah anda yakin mau menghapus file ini secara permanen kalau iya ya delete kita coba lihat trash mana dia .dxt gak ada karena memang terhapus itulah cara kerjanya delete di nautilus dan trash binnya kalau kita mau hapus secara permanen ini gimana klik ini klik kanan terus delete delete kalau kita mau restore kasih contoh ini dokumen mereka .dxt enter saya delete tekan tombol delete aja delete dia pindah ke trash kita buka trash disini mereka .dxt caranya restore klik kanan pilih restore atau klik saja pilih tombol restore kita lihat dia kembali kesini gitu caranya nah ini basic ya ini dasar-dasar tentang nautilus lisensi video ini adalah kita bebas bebas merdeka anda boleh usah studi modifi dan share video ini tanpa batas waktu dan sesuai ke sesuai keinginan anda dan tanpa batas waktu syaratnya kredit atas pembuat video harus disertakan dengan benar ini lisensi video saya video ini dan video yang ada di kanal belajar genu slash linux di youtube itu semuanya berlisensi sama bebas merdeka seperti ini dan lisensi setiap video tidak boleh diganti seperti itu ini copy left saya telah menunjukkan pelajaran tentang nautilus perkenalan nautilus fungsinya cara mengarungi file dan folder contoh multitub sorting pengaturan tampilan menainkan url menggunakan tracebin ini dasar semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh